Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman semua Jumpa lagi di bekas 2B Channel Membahas putaran ciri-ciri sepatu original Dan perbandingan dengan sepatu yang VK Tokawe Khusus di sepatu bekas atau second Namun bisa juga dipraktekan di sepatu yang baru Untuk pembahasan Di video kali ini Saya akan membahas perbedaan desain sepatu Dari sepatu Nike Danglou Tipe Halloween Dengan nomor kode stylenya DD3357-100 Saya akan tampilkan Contoh foto tag dan Contoh foto sepatunya di layar video Di sebelah sini teman-teman Dan ini adalah contoh foto Dari sepatu Nike Danglou Halloween Dengan nomor kode styl DD3357-100 Dan contoh foto ini Adalah contoh foto Yang KW nya teman-teman Dan contoh foto ini Saya ambil dari salah satu store Yang menjual sepatu bekas Atau second Di media sosial Instagram Jadi teman-teman Kalau melihat sepatu ini Di salah satu store tersebut Maka sepatu ini adalah Palsu teman-teman Oke ya Saya akan bandingkan Desain sepatu yang KW ini Dengan desain sepatu yang originalnya Teman-teman Perhatikan contoh foto Yang akan saya tampilkan Di layar video Dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman Ini dia Contoh dari Sepatu Nike Danglou Halloween Dengan nomor kode style DD3357-100 Di sebelah kiri Contoh foto yang fake atau KW Di sebelah kanan Contoh foto Sepatu yang originalnya Perhatikan terlebih dahulu Contoh foto sepatu yang fake Yang telah saya berikan Tanda panah warna merah Ada tiga bagian desain Yang berbeda Antara desain yang fake Dan desain yang orinya teman-teman Perhatikan tanda panah Yang di belakang Teman-teman Yang saya arahkan Pada logo Swiss Di sini maksud saya Warna yang digunakan Pada logo Swiss Dan keseluruhan Warna orange Yang ada pada sepatu ini Di contoh foto Sepatu yang fake atau KW Warna orange nya Lebih tua teman-teman Dan berbeda Dengan warna orange Yang digunakan pada Warna Di sepatu yang originalnya Warna orange Di sepatu yang original Dia lebih mudah Sementara warna orange Di sepatu yang fake ini Dia lebih tua Ini yang pertama Yang kedua Perhatikan tanda panah Di sepatu yang fake Di bagian tengah Yang saya arahkan Pada list midsole Bagian bawah Atau list outsole sepatu Atau list tapak sepatunya Teman-teman Bedanya Dengan sepatu yang original Adalah warna Di sepatu yang fake ini List midsole Atau list outsole Tapak sepatunya Dia ada unsur Warna kehijauan Ada hijau-hijau muda Sementara Di list midsole Atau list outsole Tapak sepatunya Teman-teman Warnanya adalah Warna krim Seperti warna Gading gajah Jadi berbeda Ini yang kedua Dan yang ketiga Teman-teman perhatikan Tanda panah Di sepatu yang fake Yang di tubok Saya arahkan Yaitu Maksud saya Saya mengarahkannya Pada motif Gambar mata Yang ada pada Keseluruhan Sepatu ini Sepatu Nike Danglow Halloween Di contoh foto Sepatu yang fake Motif gambar matanya Terlalu jelas Kelihatannya Teman-teman Sementara Desain yang serupa Di sepatu yang original Motif gambar matanya Lebih halus Dan tidak terlalu terlihat Dan Motif gambar mata ini Di sepatu Nike Danglow Halloween Kalau dalam gelap Dia bisa bercahaya Termasuk juga Tapak sepatunya Demikian Oke teman-teman Itu tadi Desain Yang terlihat Di bagian panel samping Dari contoh foto Kedua sepatu Sepatu Nike Danglow Halloween Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Memahami Apa yang Sudah saya Sampaikan Kemudian Perbedaan desain Selanjutnya Dari sepatu ini Sepatu Nike Danglow Halloween Dengan nomor Kode style DD 3357-100 Saya akan Tampilkan Di layar video Teman-teman Perhatikan dan Dengarkan kembali Penjelasan dari saya Oke teman-teman Ini dia Contoh Perbedaan selanjutnya Dari sepatu Nike Danglow Halloween Di sebelah kiri Contoh foto Yang fake Dan di sebelah kanan Contoh foto Yang original Ini adalah Desain Insole Dari sepatu Nike Danglow Halloween Perhatikan terlebih dahulu Di contoh foto Sepatu yang original Yang telah saya berikan Tanda panah Yaitu Berada pada Logo Nike Yang terdapat Di insole Sepatunya Teman-teman Di sepatu yang original Logo Nike Warna Yang digunakannya Warna hitam Sementara Di sepatu yang fake Dia warna putih Dan di sepatu yang original Logo Nike Lebih kecil Di sepatu yang fake Dia lebih besar Kemudian Di sepatu yang original Logo Nike Yang terdapat Di insole Sepatunya Ada Gambar Laba-labanya Teman-teman Sementara Di Insole Logo Nike Di sepatu yang fake Tidak ada Gambar Laba-labanya Ini perbedaannya Antara Desain Insole Di sepatu yang fake Dan yang ori Demikian Oke ya teman-teman Itu tadi Desain Insole Di sepatu Nike Dan low Halloween Mudah-mudahan Teman-teman bisa memahami Atas apa yang sudah Saya sampaikan Kemudian yang terakhir Perbedaan Desain Di sepatu yang fake Dan yang original Dari sepatu Dari sepatu Nike Dang low Halloween ini Teman-teman bisa perhatikan Contoh foto yang akan Saya tampilkan kembali Di layar video Dan dengarkan penjelasan Dari saya Oke teman-teman Ini dia yang terakhir Yaitu Desain heel counter Dari sepatu Nike Dang low Halloween Di sebelah kiri Contoh foto yang fake Atau KW Di sebelah kanan Contoh foto yang original Perhatikan terlebih dahulu Di contoh foto Sepatu yang fake Di desain heel counternya Dan telah saya berikan Tanda panah Ada dua bagian Perbedaan desain heel counter Antara Contoh foto yang fake Dan contoh foto yang original Yang pertama Perhatikan Tanda panah Di bagian desain heel counter Bagian kera atas sepatunya Yaitu pola bahan Di bagian kera sepatu Di desain heel counter Sepatu yang fake Atau KW ini Dia lebih besar Dan kurang rapi Teman-teman Dan ada sisa potongan bahan Kalau teman-teman Perhatikan Di desain yang sama Di contoh foto sepatu yang original Dia lebih rapi Dan tidak terlalu besar Teman-teman Yang kedua Perhatikan Tanda panah Di contoh foto sepatu yang fake Atau KW Yaitu pada bagian Bahan berwarna putih Di tengah Di tengah-tengah Desain heel counternya Di contoh foto sepatu yang fake Atau KW Dia lebih lebar Teman-teman Lebih besar Sementara Desain yang serupa Di sepatu yang originalnya Dia lebih sipit Atau lebih kecil Kemudian Desain Warna Benang jahitannya Di sepatu yang original Berbeda dengan Desain warna Benang jahitan Di Contoh foto yang fake Di desain Bahan yang berwarna putih ini Teman-teman Di sepatu yang original Kalau saya tidak salah Dia menggunakan warna hijau Terlalu metua Kalau tidak salah Sementara di sepatu yang fake Dia warnanya putih Benangnya Jadi berbeda Ini yang harus teman-teman Perhatikan Di desain sepatu Nike Danglau Halloween Dengan nomor kode Style DD3357-100 Demikian Oke ya teman-teman Cukup begitu saja Yang saya tahu Mudah-mudahan Bisa dipraktekan ya Dan bisa dipahami Atas apa yang sudah Saya sampaikan Mohon maaf Kalau ada kekiruan Dari saya Kemudian Kalau ada kalimat Atau kata-kata yang salah Harap maklum teman-teman Support terus Channel ini Dengan cara Di like Di share Dan tentunya Jangan lupa Di subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton